selamat menikmati langkah baiknya kita berdoa bersama berdoa dipersilakan nah untuk tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini pertama, dapat menyebutkan urutan pembuatan rangka sepeda dan pisau dengan benar dua, dapat menjelaskan proses pembuatan rangka sepeda dan pisau dengan benar nah kalian yang belum pernah melihat proses pembuatan sepeda langkah baiknya disimak video berikut ini ayo, ada yang tahu enggak sepeda yang sering kita mainkan terbuat dari apa? hah, apa? ada yang jawab terigu hah, ada yang jawab mentega hehehe, aduh jadi ingat mbul nih kalau ngomong bahan makanan begini hehehe nah, yang benar itu ada beberapa jenis logam pembentuk sepeda salah satu yang paling populer dipakai saat ini namanya logam aloi terh, penasaran kan? yuk, langsung saja ikut unyel ke pabrik sepeda di Gersik, Jawa Timur taraaa tahap pemotongan frame atau rangka sepeda ini dia yang unyel bilang tadi bahan baku rangka sepeda menggunakan jenis logam aloi frame aloi merupakan bahan dasar logam aluminium yang sifatnya lebih ringan dibanding dengan logam besi selain itu kelebihan lainnya aloi juga tidak mudah berkarat otomatis frame sepeda lebih bisa bermangu perlincah ketika dipakai keren hah, hah rangka merupakan bagian utama dan titik dari sepeda makanya di pabrik ini frame dibuat dengan sangat hati-hati oh iya yang dibuat kali ini jenis rangka sepeda softtail sepeda softtail masuk ke dalam jenis sepeda gunung atau dikenal MTB detailnya berada pada bagian suspensi belakang yang memberi kenyamanan ketika melintasi beragam kontur tanah dengan kecepatan tinggi seperti yang satu ini nih nah balik lagi yuk ke pembuatan sepeda setelah pipa-pipa aloi dipotong saatnya kebagian pembersihan dan penghalusan nih sekarang kita lanjut ke proses forming yaitu membentuk pipa aloi melalui teknik pengepresan tuh liat frame sepeda yang bentuk awalnya berbentuk tabung langsung berbentuk lekukan wah keren banget ya tampilan bentuk rangka seperti ini membuat sepeda menjadi lebih elegan namun tetap terlihat kokoh setelah itu setiap ujung rangka dipotong supaya saat disambungkan dengan bagian lain rangka menjadi presisi nah kalau proses ini gak boleh dekat-dekat ya disini baut-baut kecil akan dipasang caranya dengan meleburkan kuningan yang dijadikan sebagai perkat dengan teknik ini sambungan baut dan pipa frame lebih rapi dan halus tuh liat saja hasilnya selanjutnya setiap potongan bagian dicocokkan berdasarkan desain dari sepeda yang akan dibuat setelah lengkap langsung dirakit deh setelah pembentukan frame satu yang gak kalah penting nih pembuatan kulir pada bagian dalam frame sepeda pembentukan kulir ini menggunakan mata bergerigi sehingga menghasilkan alur yang rapi dan akurat selain itu dibuatkan pula lubang-lubang yang nantinya berguna untuk pemasangan kabel-kabel rentai sepeda eh masih ada lagi nih prosesnya namanya T4 pemanasan rangka dalam ruangan khusus sekitar 10 menit pada suhu mencapai 200 derajat tujuannya untuk menggunakan frame aloi oke deh setelah semua selesai saatnya pengecekan akhir setiap bagian diperiksa dan dipastikan sesuai standar produk dan keselamatan ini jadi kunci bagus atau tidaknya sebuah sepeda meskipun bahan bakunya bagus tapi jika salah akurasi saat pemasangan gak akan asik deh saat dikendarai setelah semua pemasangan frame selesai waktunya frame dicat nih biar penampilannya makin iwi tapi ada yang namanya prapenting yaitu dicuci dan direndam hehehe mirip cuciannya P.I.P ya hehehe hehehe proses ini berguna untuk membersihkan sisa-sisa proses produksi serta membuat rangka tidak mudah berkarat di bagian cat ada dua teknik yang digunakan pengecatan dengan mesin dan juga pengecatan secara manual pengecatan manual berfungsi untuk mengecat bagian rangka yang tidak terjangkau oleh mesin nah dipolesan terakhir frame soft tail ini dicat dengan warna-warna yang sedang tren wih keren banget nah kalian sudah menyimak video tadi maka tolong kalian nanti simpulkan ya bersama pak walaupun pembuatannya masih menggunakan cara manual dan tradisional namun produksi pengrajin pisau ini sudah mendunia loh keren langsung meluncur yuk ke wilayah Bandung, Jawa Barat untuk melihat pembuatan kujang beserta senjata tajam lainnya bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pisau berjenis baja biasa dan ada juga baja damaskus baja damaskus merupakan salah satu baja terkuat dan terbaik di dunia di Indonesia baja damaskus sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata tradisional contohnya keris setelah pola jadi potong baja dengan teknik dilubangi bor seluruh seluruh bagian pola baja yang digunakan untuk membuat pisau kardin ini sudah memiliki sertifikat dari american iron standard institute loh jadi kualitasnya terima kasih telah menikmati 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 dan sebagai berikut nah tautannya nanti akan dibagikan di google classroom jangan lupa mengisi absensi pada tautan yang telah disediakan di google classroom demikianlah video pembelajaran kali ini semoga bisa bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh